Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya disini channel Tukang Sari Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya mengganti LCD OPPO A31 Jadi hape ini adalah kepunyaan ibu-ibu yang datang malam-malam ke rumah saya Singkat cerita ibu-ibu tersebut membawa LCD ya Dengan ditemani satu orang temannya Dengan membawa LCD yang sudah dibawa dari rumah sebelumnya oleh dia guys Jadi kita buka dulu bagian back cover belakang hp nya ya Ini kita congkel menggunakan kuku Bisa juga menggunakan alat pencongkel Tapi kalau kukunya panjang boleh menggunakan kuku Kemudian kita buka dulu bagian back cover belakangnya ya Atau casing mesinnya Menggunakan oven plus Ini banyak sekali baut yang menempel Kita buka perlahan-lahan dan saya tempelkan magnet disini Agar memudahkan bautnya menempel dan tidak berceceran kemana-mana Ya ini masih proses pembukaan casing atau cover penutup mesin Nah ini sudah terbuka Kemudian jangan lupa lepaskan pinjet pinnya Dan juga konektor baterai Konektor LCD Dan ini adalah LCD yang akan dipasangkan Nah kita tes dulu LCD nya Kita sambungkan ke konektor LCD nya di mesin Selanjutnya saya akan menekan tombol power nya Nah ini Jadi pastikan fleksibel nya menempel ya Dan kita nyalakan Coba Ini nyalakan dengan sempurna Kita tunggu booting LCD nya ya Ini lumayan cukup lama banget Tapi saya percepat videonya Ini sudah muncul tulisan Oppo Atau huruf Oppo yang berkicip-kicip disitu ya Dan kita tunggu lagi Nah ini HP nya sudah oke Dan saya percepat lagi videonya tentunya Kemudian kita lepas dulu bagian baterai belakangnya guys Kita buka dulu ini Konektor LCD nya atau fleksibel LCD nya Kita paksa bongkar LCD nya Karena sudah tidak bisa dipakai Gunakan alat pencongkel Boleh menggunakan kaleng ataupun plastik Dan usahakan hati-hati ya Takutnya ada bagian komponen yang tercongkel Ini lemnya lumayan cukup rekat banget Nah ini sudah tercabut Kemudian jangan lupa kita bersihkan Sisa-sisa lem yang menempel Di bagian ini ya Tutup LCD Atau di bagian frame nya Oke Langsung dipercepat aja videonya ya Nah ibu-ibu itu datang dengan Seolah-olah kenal gitu dengan saya Tapi saya belum pernah melihatnya Dan dia mencoba melobi harga Berapa pemasangan LCD Karena waktunya yang diberikan cukup singkat Ya cuma 2 jam Artinya dia datang jam 7 malam Dan jam 9 harus beres Maka saya Akhirnya menego Kemudian sepakat nanti Untuk pembayaran di akhir saja ya Jadi setelah barang selesai Di eksekusi Kemudian kita kasih lem dulu ya Saya menggunakan lem B7000 Yang warna hitam Ada juga yang warna bening tentunya Jadi sekelilingnya Harus di lem dengan hati-hati Jangan sampai berceceran Dan jangan sampai juga terkena Yang namanya Yang di atas itu tuh ada sensor Kalau tertutup lem Biasanya HP nya gak bisa Meti layarnya dengan sempurna Apabila ada yang menelpon Kemudian buka dulu plastik Bagian belakang LCD barunya Dan juga ini ada lem juga disini ya Nah itu ada double tip yang lumayan cukup tipis Dan kita rekatkan ke bagian LCD nya Kemudian masukkan colokan ke lubang disitu ya Dan kita tahan dan Rekatkan dengan pas Harus pas dan juga presisi Kemudian hati-hati Dalam pemasangan bagian fleksibel Ini saya tidak menggunakan karet Karena waktunya buru-buru ya Akhirnya saya pasang dengan rapi aja ya Tapi gak terlalu kencang Atau gak terlalu merekat Oke saya coba tes fleksibel nya Kita pasang Jadi Saya agak kesulitan dalam memasang Fleksibel nya karena Kepanjangan Kemudian kita pasang lagi baterai nya Jangan lupa dan Kita coba nyalakan HP nya guys Nah ini Sempurna ya Kalau tidak pas nanti Layarnya bisa ngeblank Ataupun tidak keluar gambar sama sekali Nah ini udah kicep-kicep Dan HP nya nanti Tiba-tiba mati lagi ya Akibat yang namanya Baterai nya cuma 2% Nah ini HP nya udah Mati lagi langsung Saya tutup lagi Tapi LCD nya emang Normal ya Tidak ada masalah sama sekali Saya pasang lagi Tutup casing nya ya Tutup casing mesin Kemudian Masukkan ke Selah-selah pinjerpin nya disitu Nah disini Sudah terpasang Jangan lupa Jangan lupa harus presisi Dan juga pas Oke Nah lanjut kita baut Lagi menggunakan yang namanya Baut plus dan juga Obeng plus guys Saya percepat lagi Untuk pemasangan bautnya Dan ibu-ibu tersebut Waktu datang Dan HP nya selesai Itu Alasannya Membawa uang Hanya 50 ribu rupiah Saya memintanya Itu hanya 100 ribu Untuk pemasangan LCD ini Nah ibu tersebut Memberikan uang 50 ribu Kemudian Dengan alasan Akan kembali lagi Ke rumah saya Untuk memberikan Sisa pembayarannya Nah Pada saat itu Sudah Dikasih HP nya ya Tapi Ibunya Tidak balik lagi Ke kontrakan Eh Ke kontrakan Atau ke rumah saya guys Jadi Saya agak Sedikit kecewa Lanjut lagi Kita baut lagi Bagian mesin Atau tutup mesin Belakangnya Ini bautnya Lumayan cukup Banyak Banget Nah ibu-ibu tersebut Datang Dengan seolah-olah Yang saya heran itu Seolah-olah Sudah kena lama Padahal saya Baru pertama kali Melihatnya Jadi Dari Sisi Kemanusiaan Ya mau Bagaimana lagi ya Seolah-olah Tidak menghargai Keringat orang lain Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Kalau menemukan Orang lagi Yang seperti itu Jangan mau Dibantuin Karena Mintanya cepat Dan juga Biayanya Tidak sesuai Yang diharapkan Oke Ini sudah selesai Ya lanjut Kita tutup Lagi Casing Belakang Atau Back cover Belakangnya Mohon maaf Di luar Berisik Tidak ada Anak-anak Yang teriak Teriak Nah ini Sudah selesai Kita pasang lagi Sim ejectornya Sim traynya Kita Nyalakan Coba Nah HPnya Menyala Tapi Nanti Mantai lagi Karena Baterainya Low Banget Oke Mungkin Itu saja Untuk Penggantian LCD OPPO A31 Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh kan muncul Tanda petir Saya nyalakan lagi Tetap Ini ya Karena masih 1% Jadi si chargernya Belum kuat Untuk mengisi Daya ke HP OPPO Nah Ini Booting awal Di luar Anak-anak Mangis Berantem Oke Ini Oke Sip Ya Mantap Terima kasih Telah menonton Video ini Dadah Thank you